Jakarta, CNN Indonesia Anthony Ginting memastikan lolos ke semifinal BWF Tour Finals 2019 setelah menyudahi perlawanan Victor Axelsen Axelsen mundur dari pertandingan pada game pertama saat poin sudah 13-6 untuk keunggulan Anthony Ginting Tunggal asal Denmark tersebut mengalami cedera sehingga tak melanjutkan pertandingan Lihat juga, all of all do tak tahu pecahkan rekor gol Indonesia DC Games Anthony sendiri tampil terangginas mengawali game pertama dengan selalu memimpin poin dari Axelsen Namun saat kedudukan sudah 13-6 untuk Anthony, Axelsen memilih menundurkan diri Axelsen memberi tawasit usai bola pukulannya menyangkut di net Sembari menunjuk ke arah lutut kanannya, dia mengatakan kepada wasit tak sanggup menyelesaikan laga, gambas, video CNN Dengan kemenangan karena lawan mengundurkan diri, Anthony Ginting dipastikan menang dua game Dengan demikian, dia lolos ke semifinal berstatus sebagai juara grup B dengan satu poin dalam dua kali pertandingan Shen Long berada di posisi kedua dengan poin yang sama Dia hanya kalah jumlah kemenangan game dari Anthony Ginting Sementara itu, Jonathan Christie yang berada di grup A masih berpeluang lolos Namun, dia menjalani laga berat menghadapi Kento Momota Berbeda dengan tunggal putra, ganda putri dan ganda campuran wakil dari Indonesia dipastikan gagal ke semifinal BWF World Tour Finals 2019 Lihat juga, korban Vietnam di final SEA Games 2019 bertambah Pravaen Jordan melatih Dava Octavianti kalah dari Zeng Siwe Iwong Ya Kiong Sementara ganda putri Grecia Poli Aperiani Rahayu kalah dari Duye Uliye En Hui, Jal Jal